Hai ini kalau tukang rumput pada pensiun di Elim kayak gini nih Bro semua jadi hijau caw kacau Halo silover ketemu lagi di channelnya simuni dengan tips and triknya untuk saat ini jangan sampai lupa subscribe dan like-nya yang jelas saat ini kita akan bahas untuk review dari game dan private server seal Indo RPG kali ini kita akan jalan-jalan sedikit di lingkungannya server yang baru muncul ini baru lilis kurang lebih 3 minggu ya close betanya namun udah lumayan ramai teman-teman banyak juga yang udah mulai login walaupun belum resmi untuk untuk websitenya ya paling nanti di bulan 11 tapi saat ini kalian bisa tetap masuk dan download gamenya silahkan cek di informasi video yang saya buat ini dan untuk saat ini memang sudah ada event juga ya kita harus sampai level 50 nanti ada informasi lagi untuk hadiahnya nah ini juga sama untuk raskarifar ini juga harus membawa tiga sol pocer katanya entah dari mana saya belum sempat fokus kesana yang jelas ini saya mau hunting dan leveling gitu bro dan saya harus cari segel cepet-cepet ya lumayan agak berabe awal-awal untuk bermain game privat itu sebenarnya sangat males ya karena susah banget untuk leveling untuk cari segel cuman setelah dicoba pasti akan ada sedikit tantangan ya yang bikin gemes dan penasaran nah termasuk saya ini tadinya cuman pengen ngecek eh ternyata lumayan juga ya ada rasa kangennya lah nggak segampang di sil BOD tidak tidak segampang seperti sil BOD tapi ya inilah challenge-nya kita harus cari jumlah barang atau nilai barang yang mahal kemudian kita jual terus dapet dropan tuh seperti eh saya eh pada saat nyoba ini saya dapet global aduh senengnya minta ampun lama bro carinya lama Oke kita akan bahas eh selain masalah seputar level kita akan coba juga untuk identifikasi ya untuk appraisal nya ini terpaksa di NPC biasanya saya appraisal sendiri dan hasilnya lumayan-lumayan tapi saya enggak berharap banyak untuk game model klasik seperti ini itu akan susah sekali dapat OPT yang bagus ya ya syukur-syukur dapet kalau enggak pun ya terpaksa harus cari lagi ya Hai nah ini kita coba tadi saya dapet Aduh nyesel di Eden nah kan Aduh Oke kita coba lagi yang di lima semoga ini lebih beruntung ya sebenarnya iseng-iseng aja sih saya cuman pengen ngecek udah lama banget ya ini kan seperti silindo zamannya Lito ya Hai cuman mungkin ada sedikit perubahan-perubahan menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi yang mereka pakai Oke lah lumayan SPD2 pun aku taruh di bank sedih amat ya tapi ya itulah eh sepertinya saya pun nggak berasa tadinya mau nyoba-nyoba sebentar eh keterusan memang eh kita mungkin di game server ini lebih dituntut eh bener-bener paham ya mengenai misi ataupun monster yang paling mudah disesuaikan dengan level tapi enggak usah khawatir untuk RMT itu dengernya sih boleh-boleh sah saja namun harus ada penengah ya biar nanti tidak jadi masalah mungkin GM nanti yang akan membantu untuk masalah transaksi dan temen-temen yang baru mau coba eh saya coba kasih tipsnya ya beberapa kali saya pun download pertama kemarin itu banyak gagal tapi saya nemu caranya yang lebih efektif dan sangat mudah sekali Bro karena file-nya itu enggak diinstal tapi cukup di ekstrak aja dia dibundalnya format jeep yang yang udah diekse Oke kita langsung cek TKP ini dia websitenya indo rpg mereka benar-benar serius bro lihat untuk game yang nanti di portal mereka udah muncul empat game besar menurut saya walaupun banyak yang bilang bahwa sil itu waduh itu zaman jebot atau apalah tapi itu tetap bertahan sampai sekarang ya apalagi dengan eh apa totalitasnya dari sil BOD sebenarnya sih yang mengatakan seperti itu ya pasti karena udah sangat lama ya pemain lama ya tapi untuk regenerasi ketiga mungkin saya katakan itu mereka masih menyukainya ya terbukti dari video yang sering saya munculkan juga yang menonton lebih lebih banyak di umuran 20 kebawah Oke ini kita cek sedikit Aura Kingdom Luna Oh iya Luna nanti katanya akan launching juga kita nggak sabar nunggu nih Nah untuk downloadnya eh jangan lupa juga mampir dulu ke fanfag nya di Facebook ya tuh ada temen kita juga youtuber tuh ya rajin banget itu live hahaha saya sering godain juga nah downloadnya kan dia masih polanya sistem dari Google ya kadang-kadang di Chrome itu begitu dibetot dia baru berapa persen nyangkut ya mungkin entah dari catchnya ataupun apalah nah kayak gini nih tidak dia nggak mau muter lagi saya coba lanjutkan tuh malah langsung putus nah jadi bukalah server server web webnya eh apa eh browser nya aduh browser nya gunakan internet explore aja ya sukar-sukur ada internet download manager ya begitu linknya dimasukin di ie itu langsung otomatis jackdetect tunggu sampai itunya jumlah yang akan didownloadnya muncul barulah di oke itu enggak akan gagal Oke kita langsung kembali ke TKP Oh iya ini pada saat game starnya ya mungkin masih kosong ya halamannya ya jadi informasi event belum muncul di situ nanti mungkin bertahap mereka akan ngurus ya dan saya lihat jm-nya pun enak-enak orang-orangnya dan lebih dewasa ya Oke resolusinya enggak usah terlalu tinggi nanti ujung-ujungnya sering error Oke setelah login ini game servernya baru satu kita bareng-bareng sama-sama di sini udah banyak yang main ya malahan eh sering eh apa namanya sering hunting saya nemuin login udah mulai banyak ya kurang lebih sekitar 150 orang Allah udah bener-bener standby nih di server ini mungkin ngejar tayang ya nanti pada saat websitenya launching itu pasti banyak juga yang login tapi hati-hati ya jangan sampai untuk login menggunakan sistem yang enggak benar seperti cheat ataupun double mesin yang jelas kalian kalau mau pakai satu jaringan itu tetap harus pakai dua mesin biar nggak kena band dan itu ada lumayan minuman gratis bro kita dikasih minuman gratis Aduh lupa belum ganti senjata Alah ini udah ganti lagi tadi senjata anak bro cacat itu yang dari identifikasi si Marco dari tadi saya nyari buntut Aduh semoga dapatlah buntut Aduh Aduh Oke kita bahas dulu sedikit untuk item maunya juga udah mulai lengkap bro lumayan dan ini pasti akan mereka update lagi Oh iya untuk launching tiga minggu pertama menurut saya ini bener-bener terlihat serius ya jadi ya apalagi untuk yang memang senang coba berbisnis usaha di game online ini itu sah-sah aja ya soal jujur nah oke mungkin bahasannya untuk item maul kalian nggak usah khawatir ada hal yang bisa ngebantu apalagi tuh feeding pet ya kalau yang seneng ini seneng ngegebe lumayan loh untuk jualannya pet itu di server-server privat seperti ini kenceng nanti kita coba buktikan ya sampai cari-cari info dari teman-teman yang lain ini belum pada muncul juga semua nah akhirnya akhirnya udah dapet devil tail aduh eh kok seneng ya Aduh Cut Pro Bro hehehehehe aduh lupa iya levelnya 29 menurut gua makin hari makin sorry sorry udah lawas soalnya bro ini lumayan dan juga seru sih kalau udah pas terjun langsung mainin Hai weh dapet lagi wih dua ui hehehehehe hai oke deh anehnya kalau di game itu pengen cepet dewasa me pengen cepet tua ya levelnya ya tapi di dunia ternyata itu males banget jangan enggak mau malahan nambah umur oke bro akhirnya saya coba kupas sedikit gambaran umum aja nanti kita akan buat video selanjutnya kayaknya saya akan agak sedikit betah ya untuk game di server Indo RPG ini karena anehnya saya dapat telur aja seneng gitu loh mungkin ada rasa kita kangen juga ya Oke nanti kita informasikan hal-hal yang terbarunya tetap watching dan jangan lupa untuk landak subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang terbarunya thanks for support and see you in the next episode dadah bye-bye